Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di lanjutan video kedua di week kedua bulan Februari Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang apa yang saya pelajari soal marketing funnel Bagi kita yang berkecimpung di dunia marketing tentunya kita Harusnya sudah tahu tentang apa itu marketing funnel Nah disini saya akan sedikit sharing apa itu marketing funnel Terus apa manfaatnya dan apa yang bisa kita ambil Semoga ilmu yang akan saya sharing bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk kita yang bekerja di dunia marketing Mempelajari marketing funnel adalah suatu keharusan Dengan memahami marketing funnel kita akan mengetahui bagaimana persisnya sebuah pengercutan di dunia marketing itu terjadi Nah disini saya akan menjelaskan tentang marketing funnel Kenapa pemasaran jenis ini harus dipahami Dan tahapan-tahapannya Serta strategi apa saja yang perlu diterapkan dalam funnel tersebut Yang pertama tentunya kita harus tahu dulu apa itu marketing funnel Seorang tokoh bernama Neil Patel menjelaskan bahwa marketing funnel itu sama seperti sorong Ia mengibaratkan funnel itu seperti sebuah proses yang terap terlihat dalam situs-situs yang kita akses sehari-hari Contohnya begini ketika kamu ingin membeli buku Contoh di Tokopedia lah Tentu kamu tidak akan langsung tiba-tiba membeli buku kan Nah hal pertama yang tentunya akan kamu lihat Yaitu membuka situsnya dulu Misal situs Tokopedia Terus lanjut ke pemilihan buku Buku apa yang akan kamu beli Judulnya apa Penerbitnya siapa Nah setelah mendapatkan buku yang ingin dibeli Buku itu akan dimasukkan ke keranjang terlebih dahulu Masukkan ke keranjang Terus kemudian kamu membeli dan buku itu langsung dibayar Kepada si Tokopedia itu Nah terus itu selesai Nah itu contoh tahapan marketing panel Jadi sebuah proses dari awal ketika kamu melihat iklan Sampai akhir ketika kamu melakukan pembayaran Nah sederamanya Proses marketing panel itu seperti itu Tahapan-tahapannya Di penjelasan berikutnya Tahapan-tahapan itu akan dikenal sebagai stage Nah setiap proses ini Akan memiliki ciri khasnya masing-masing Jadi setiap stage-stage dari mulai melihat iklan Membeli sampai melakukan pembayar Ini akan mempunyai ciri khasnya masing-masing Nah kenapa itu penting Si Patel ini mengungkapkan bahwa Dengan mempelajari panel Kamu atau perusahaan yang akan memasarkan produknya Lewat online marketing Akan mengetahui sesuatu Jadi misal ada terjadi penurunan minat Atau penurunan daya beli dari masyarakat Nah dari panel ini kita bisa melacak Tahapan sebelah mana Yang menjadikan kekurangan itu Dan menjadikan si konsumen memenuhkan diri Untuk membeli produk kita Hal itu akan menjadi pembelajaran Sehingga kamu atau perusahaan Akan menerapkan strategi yang baru Selanjutnya kita akan memasuki Tentang tahapan-tahapan marketing panel Seperti yang saya jelaskan tadi Marketing panel ini mempunyai tahapan-tahapan Yang biasa disebut dengan stage Nah setiap stage ini Biasanya mempunyai ciri khas masing-masing Sehingga Pendekatan yang akan diterapkan Pasti akan berbeda Meski begitu Dalam setiap stage ini Tentunya memiliki celah Atau Apa namanya Cacat Nah itu akan terjadi Ahrefs bahkan menyebut Beberapa celah adalah normal Dalam Dan itu memang bagian dari marketing panel ini Selamat menikmati Selamat menikmati